Intro Guys, bagi yang membutuhkan semua jenis semikal peralatan dan terutama peralatan laundry ataupun peralatan cleaning bisa menghubungi admin meja setrika wap nomornya ada di deskripsi Halo Sobat Jep semua masih bersama kami di Jepsel Laundry Channel video kali ini kita akan sedikit berbagi tips dalam proses pencucian kain ikhrom seperti tampak di video bahwasannya ini kain ikhrom yang telah digunakan biasanya terdapat noda-noda kotor dari tanah mungkin sedikit terbayang akan sangat simpel cara pembersihannya namun ada kalanya proses dalam pembersihannya itu cukup sulit tapi tidak demikian Sobat Jep disini kita akan sedikit berbagi bagaimana dan semikal apa yang kita gunakan sudah tampak di video bahwasannya ini kita menggunakan cairan sejenis pemutih atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan by clean jadi kenapa kita gunakan by clean ini karena memang kebetulan kainnya itu berwarna putih jadi biasanya sangat aman jika digunakan atau dioleskan cairan sejenis by clean namun perlu diingat Sobat Jep semua jika Sobat Jep semua atau para penonton sekalian yang mau menggunakan cairan sejenis pemutih atau by clean ini kami sarankan untuk pertama dicampur dengan air supaya efek atau kadar dari cairan ini sedikit berkurang karena biasanya walaupun di kain berwarna putih biasanya akan terjadi belang jika cairan tersebut terlalu panas akan tetapi jika memang sudah menggunakan air masih kurang maksimal mungkin bisa dicampur langsung tanpa menggunakan atau dicampur air tapi sebelum itu kita coba dulu ditetesi di bagian yang tersembunyi sebenarnya cairan by clean ini bisa juga untuk kain yang berwarna tapi teman-teman semua harus mengetahui teknik yang digunakan dalam proses pembersihannya seperti banyak video yang telah kami buat dalam proses penggunaan cairan sejenis pemutih ini silahkan teman-teman bisa tonton dan ada di playlist tutorial usaha laundry mudah-mudahan semua video yang kami upload bisa bermanfaat dan kembali lanjut ke proses pembersihan daripada kain ikhrom mungkin tampak dan terlihat proses pengolesan menggunakan kuas di bagian ujung atau sisi dari kain ikhrom tersebut dan sedikit terlihat berbeda dibanding bagian tengah yang masih kotor nah jadi sobat cip semua langkah yang paling simpel jika kita menemukan ataupun kita punya kain yang seperti ini jika memang kesulitan dalam proses pembersihannya cukup kita menggunakan cairan sejenis by clean kita juga bisa menemukan atau membeli by clean itu di banyak sekali marketplace ataupun di warung bahkan di minimarket-minimarket yang ada di sekitar anda tapi mungkin jika sobat cip semua membutuhkan kemasan yang jeliken kemasan 4 liter di kami ada dengan kebetulan ready stock silahkan bisa menghubungi admin meja setrika uap karena kebetulan kami sudah membuka usaha baru ataupun cabang usaha daripada Jeb's Laundry Ciamis yaitu Jeb's Smart jadi disana menyediakan berbagai kebutuhan dan peralatan laundry mau itu buka usaha laundry, paket buka usaha cuci karpet, dan lain sebagainya namun ada sebagian barang yang memang ready stock ada juga yang memang harus PO mungkin contoh kecilnya semacam jenis plastik yang printing biasanya itu kan dikarenakan kami sudah pabrikan maka harus ada prosesnya itu tidak bisa langsung karena menyesuaikan dengan logo yang akan digunakan intinya yang lebih lengkap dan jelas silahkan langsung saja menghubungi admin meja setrika uap nomornya juga sudah ada kami taruh di deskripsi ataupun jika membutuhkan barang-barang yang memang sudah ada di marketplace kami juga ada link-linknya, Moitu Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya cuman mungkin tidak terlalu komplit karena masih proses penginputan data sementara masih berlangsung dalam proses dan cara pencucian daripada Kaini Rom ini sobat Jep semua juga bisa membantu memfollow semua sosial media yang ada di kami karena kebetulan sobat Jep ini Instagram daripada Jepsoni Ciamis kami kena hack aduh jadinya yang tadinya sudah lumayan gitu kan followernya sekarang tinggal beberapa mohon dibantu untuk bisa di follow ada juga Twitter dan lain sebagainya silakan bisa langsung di follow ataupun jika di channel ini silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu mudah-mudahan kami akan terus bersemangat uploadnya terus setiap hari dan konsisten membagikan tips-tips dan tutorial dalam proses pembersihan di dunia laundry dan mudah-mudahan mau itu teman-teman yang memang mempraktekannya di rumah ataupun teman-teman laundry sekalian yang memang memerlukan tips dan tutorialnya mudah-mudahan semua yang kami share bisa bermanfaat sementara masih proses dalam pembersihan daripada Kaini Rom ini jadi sobat Jep silakan bisa meniru cara yang kami lakukan jadi mungkin untuk lebih detailnya jadi setiap video yang kami upload jangan di skip sobat Jep kenapa? karena untuk saat ini penjelasan kami hanya bisa menjelaskannya lewat voice gitu kan lewat suara belum bisa apa namanya ditambahkan dengan tulisan-tulisan yang memang harus ditampilkan di layar HP teman-teman semua karena kebetulan memang ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan jadinya kami upload ataupun edit daripada video ini hanya diisi suara saja tapi mudah-mudahan terlepas dari hal itu semua teman-teman ataupun sobat Jep semua yang menonton tetap bisa mengambil ilmu dan manfaat dari video yang kami upload jadi kesimpulan awal dalam proses pembersihan Kaini Rom ini cukup simple ya sobat Jep cukup menyiapkan yang namanya ceret pemutih kemudian dioles, kemudian disikat tapi itu tidak langsung instan ya sobat Jep perlu beberapa tahapan atau beberapa kali dalam proses penyikatan dan pembersihannya jadi jika memang kurang maksimal harus terus digosok sampai benar-benar maksimal alat gosoknya pun sederhana cukup menggunakan kuas ataupun jika tidak ada kuas sobat Jep bisa menggunakan yang namanya sikat gigi itu sama saja sobat Jep cuma mungkin kalau sikat gigi kan terlalu kecil jika kuatkan bidang yang pengolesannya lumayan besar jadi lebih cepat gitu kan sudah tampak dan terlihat mungkin kain ihrom yang tadinya kotor, dekil, dan lain sebagainya sudah tampak putih tapi ternyata jika dilihat dengan seksama apabila didekatkan ternyata kain ihrom ini lumayan kotor di semua bagiannya maka dari itu kita ambil solusi bahwasannya semua bagian daripada kain ihrom ini harus dioleskan dengan cairan sejenis pemutih namun yang harus diingat oleh sobat Jep semua apabila menggunakan cairan sejenis pemutih ini nantinya pada saat proses pembilasan harus benar-benar maksimal karena ada sedikit resiko biasanya jika kurang maksimal akan terjadi yang namanya kerusakan seperti rapuh di kain tersebut maka dari itu jika memang disediakan air di pinggirnya langsung kita bisa celupkan ataupun kita rendam ataupun kita bilas itu akan mengurangi resiko tersebut dan langkah yang lebih baik biasanya dalam proses pengolesan baiknya sejenis ini alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan bagi yang belum terbiasa karena kenapa? apabila terkena ke tangan dan kita lupa membasuhnya akan terasa panas bahkan kulitnya akan sedikit melepuh karena dari itu harus disediakan atau disiapkan air yang berdekatan jadi apabila nantinya cairan baiknya itu terpegang oleh kita langsung saja cuci tangan sampai yang terasa menempel biasanya ada sejenis lendir-lendir ataupun apa ya istilahnya akan terasa licin gitu kan di tangan jadi kalau cuci tangan benar-benar maksimal sampai tidak terasa licin daripada sisa-sisa cairan daripada pemutih tersebut itu pasti kami jamin aman jadi mungkin seperti itu proses dan cara pembersihan kain ikhram yang mungkin sobat jeb sering dapatkan ataupun memang jarang-jarang juga tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat jadi nantinya setelah proses penyikatan atau pembersihan ini selesai kita tinggal bilas dan kita bisa langsung spin ke mesin cuci proses penyimpinannya pun tidak terlalu lama ya cukup di 10 menit nantinya bisa kita jemur di bawah sinar matahari ataupun jika mau masuk ke mesin dryer yaitu bisa saja sobat jeb untuk mempercepat proses dalam pencuciannya dan sekedar informasi juga untuk sobat jeb semua yang memerlukan berbagai peralatan selain tadi baik ini disebutkan misalkan perlu alat cuci karpet yang karet bolong-bolong kemudian pakum spinner karpet mesin poliser dan lain sebagainya sobat jeb juga tetap bisa menghubungi admin meja setrika uap karena kebetulan ya itu dia tadi juga sudah kami sampaikan kami sudah ada buka toko fisik yang beralamat di ciamis tapi ya untuk yang luar daerah pun kita bisa kirim-kirim dengan tampak di video bahwasannya proses daripada penyikatan atau pembersihan kain ihrop ini sudah 90% menunjukkan hasil yang lumayan maksimal walaupun tetap ada sedikit bagian-bagian yang memang masih terlihat hitam atau kotor nah jadi ini pentingnya jika kita menemukan atau mendapatkan kain apapun itu yang berwarna putih jadi harus benar-benar maksimal harus benar-benar teliti dalam proses pembersihannya karena kenapa biasanya jika kain berwarna putih itu akan sedikit ribet gitu kan dalam proses pembersihannya beda dengan kain-kain lain yang tidak berwarna ataupun yang berwarna lain gitu kan beda dengan putih karena ya itu dia perlakuannya khusus jika memang kain berwarna putih dan untuk estimasi harga biasanya jika kain yang seperti ini kalau di Jebson di Jamis hitungannya yaitu satuan jadi ada yang harganya dari Rp10.000 Rp15.000 Rp20.000 dan lain sebagainya karena tidak bisa dikilau kenapa demikian karena ya ini dia proses dalam pembersihannya lumayan ekstra jadi tidak bisa langsung masuk ke mesi cuci maka dari itu kita hitung satuan karena ada treatment pembersihan atau pemanualan dalam penyikatan dan pembersihan noda-noda yang menempel kecuali ada sedikit pembeda apabila memang kain ikhromnya itu dalam kondisi baru mau dicuci supaya tidak ada bau-bau toko gitu kan dan banyak itu bisa biasanya dikilau untuk harga kilau nya juga biasanya estimasi di Rp10.000 per kilo sampai dengan Rp20.000 per kilogram tergantung dari jenis dan bahan kainnya itu sendiri karena ada juga beberapa kain ikhrom yang memang tidak bisa asal gitu kan dalam proses pencuciannya mungkin itu saja dari kami Sobat Japs semua proses dan cara pembersihan kain ikhrom ini dan jika memang sudah maksimal kita tinggal bilas dengan air bersih tentunya Sobat Japs nantinya kita bisa lanjut untuk pengeringan atau penyepinan di mesin cuci setelah itu kita bisa lanjut juga untuk penjemurannya terserah Sobat Japs mau itu dijemur di bawah sinar matahari itu bisa ataupun mau dimasukkan ke mesin pengering tapi jangan salah gitu kan kalau misalkan yang masukkan ke mesin pengering biasanya di ujung-ujungnya ada semacam rubei gitu kan nah salah satu solusinya Sobat Japs harus menggunakan yang namanya laundry net atau semacam wadah yang jaring-jaring bolong-bolong biar mengantisipasi takutnya nyangkut ataupun yang rubei-rubei dari kainnya itu akan nyangkut di dalam mesin dryer tapi yang lebih aman dijemur di bawah sinar matahari ya Sobat Japs sambil membilas juga kita tetap melihat apakah masih ada sisa-sisa kotoran ataupun barang-barang yang biasanya ada yang menempel-menempel di kain ikhrom tersebut bisa terlihat mungkin busanya juga lumayan agak banyak karena memang yaitu campuran daripada deterjen dan juga cairan by clean yang memang kita gunakan dan lumayan banyak karena memang kainnya juga lumayan lebar Sobat Japs sekian mungkin tips ataupun cara dalam proses pembersihan kain ikhrom ini mudah-mudahan bisa terus berbagi dan menebar kebaikan dan semua video-video yang kami share ke Sobat Japs semua terus bisa memberikan manfaat positif jangan lupa untuk di-like di-share dan di-subscribe Japs Lordi channel selamat menikmati selamat menikmati